Tongkat rantai kemala jilid 11. Bicara sampai di situ, Giyok Hietojin tiba-tiba menghentikan penuturannya. B. E. Tai dengan suara tidak sabaran menanya. Setelah beliau kembali itu, lalu kemudian ada kejadian apa lagi? Giyok Hietojin berpaling, memandang sebuah tempat tidur di belakangnya, lalu berkata pula. Suaranya kali ini sudah sangat perlahan sekali, perlahan sampai seakan-akan orang berbisik kedengarannya, katanya. Suhu tidak bernapas lagi, rebah terlentang di tempat tidur itu. Jawaban ini sesungguhnya jauh di luar dugaannya B. E. Tai semula. Sampai terlompat ia karenanya. Giyok Hietojin setelah menghela napas panjang, melanjutkan lagi penuturannya. Badannya tahu-tahu, lama-kelamaan jadi bengkak. Di dalam tangan tergenggam keras-keras tongkat rantai kumala. Tanpa terasa B. E. Tai lalu berseru. Ah! Kena racun jahatnya orang-orang Kim Cho Abun. Giyok Hietojin menganggukan kepala seraya berkata. Ya, setelah Giyok Cinto A. Suheng menjabat ketua. Partai kita, ia sudah menyiapkan segala keperluan dengan rencananya sekali untuk menuntut balas, ia sudah berlatih sangat geliat, tapi karena Loa San Kinteng Sin Kang telah lenjab dan kepandaian Toa Suheng sendiri memang masih belum begitu sempurna. Maka walaupun ia telah menahan sabar sampai 30 tahun lamanya melulu untuk menambah dan memperdalam ilmunya, tapi setelah Toa Suheng pergi ke atas Shok Li Hang lantas tidak ada kabar ceritanya. Untuk selamanya Toa Suheng tidak kembali, sampaikan tongkat rantai kumala kita juga turut lenyap. Tongkat ini baru didapat kembali setelah Kim Cho Ah Sin Li datang kemari mengantarkannya. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan pula bicaranya. Tidak nyana di dalam partai kita telah terjadi. Kekeruhan, pemberontakan mengakibatkan perang saudara. Tidak. Pada hematku, untuk mengharumkan pula namanya Hoa San Pai kita rasanya akan memakan waktu tidak cukup dengan 1-2 hari saja. Tanda petik. B. E. Tai dengan alis matu berdiri berkata dengan suara lantang. Sesudah aku mendapat tugas berat dari Hoa San Pai, sudah tentu aku akan berusaha membangun pula partai kita yang sudah hampir runtuh ini. Giyok Hie gembira, itu nyata terlihat di wajahnya, ia juga lantas berkata. Ciyang Bun Jin yang berusia masih begini muda dan sudah mempunyai niatan begitu tinggi, sungguh patut mendapat pujian dari siapa saja. Tapi harap Ciyang Bun Jin suka berhati-hati terhadap Giyok Cheng dan Giyok Hian itu dan dua orang pemberontak. Kepandayan mereka cukup tinggi. B. E. Tai mengangguk-anggukan kepala. Tapi ia ingat perbuatan Giyok Hian dan Giyok Cheng yang bandel itu, hatinya dirasakan panas membakar. Darah mudanya bergolak. Atas perhatian Susok Chou B. E. Tai di sini mengaturkan banyak terima kasih. Tapi Giyok Cheng dan Giyok Hian, itu dua pengkhianat yang sudah memberi kesempatan pada semua Tosu Hoa San Pai kita untuk memberontak padaku, tentu tidak bisa selamanya mereka bisa berbuat sesukanya. Dalam gusarnya ini B. E. Tai berjalan meninggalkan ruangan bersejarah hebat itu dan hendak kembali menemui si wanita muda macam pengemis itu. Sesampainya ia di situ, orang tawanannya tadi dilihatnya sudah tidak bernafas lagi. Akan tetapi rupanya si wanita pengemis masih belum merasa puas. Begitu dia melihat B. E. Tai muncul, ia lantas menimpahkan kegusarannya atas diri pemuda ini, dengan mulutnya yang mungil ia berkata. Orang ini suguh bandel. Sampai matinya ia masih belum mau mengatakan tempat persembunyian kawan-kawannya, maka terpaksa kubunuh padanya. Kau marah padaku? Biarlah. Ia tidak mau kata ya sudah. Aku sudah tahu di mana tempat orang-orang Kim Chow Abun itu sembunyikan diri, apa nona ini seperguruan dengan saudara I. E. Cheng Kun? Mendengar B. E. Tai menyebut nama I. E. Cheng Kun, ia lantas teringat kembali halnya Yew Su Heng yang terbunuh oleh orang-orangnya Kim Chow Abun, maka dengan wajah gemas dan air matu bercucurau ia berkata. Aku adalah saudara tuanya I. E. Cheng Kun. Namaku I. E. S. Yau Yew, Yew Su Heng itu baru saudara seperguruanku. Sayang ia sudah tiada, apakah kau yang mengubur jenazahnya? Aku mengucapkan banyak terima kasih padamu. B. E. Tai hanya menganggukan kepala. Ia juga turut berduka maka dengan suara rendah ia berkata. Tempat kediaman orang-orang Kim Chow Abun aku sudah tahu, kau tidak usah khawatir tidak bisa menuntut balas terhadap mereka. Tempat mereka itu tidak jauh dari sini. I. S. Yau Yew membelalakan matanya, dengan agak ragu-ragu ia menanya. Api betul? Di mana? Tanda petik. B. E. Tai tidak menjawab. Ia bingung. Air mati I. S. Yau Yew masih belum ditepas kering, tapi mendadak nona ini lantas tertawa bergelak-gelak. Dan kini ia dapatlah membeda-bedakan sifat nona pengemis ini jenaka dan persis dengan sifatnya I. E. Cheng Kun yang pendiam dan suka berhati-hati. Entah berapa lama ia berdiri termangu-mangu, lalu ia menggapaikan tangannya memanggil dua orang tosu dan menyuruh dua orang ini mengurus membersihkan mayat-mayat orang-orangnya. Kim Cho A. Bun sesudah ia sendiri berhasil menggeledah badan mereka dengan didapatinya banyak obat-obat pemunah racun berbisa golongan Kim Cho A. Bun itu. Saat itu Giyok Hieto Jin masih tetap berdiri bagai patung. B. E. Tai yang melihat keadaan itu, lantas menghampirinya dan sambil membungkukan badan memberi hormat ia berkata, Su Siok Chou, semua urusan dalam kelenteng C. E. Tian Koan ini harap supaya Siok Kau suka mengurusnya sebagaimana baiknya B. E. Tai sampai di sini saja menemui para saudara sekalian, sekarang hendak minta diri untuk mengurus satu keperluan lain. Tanda petik. B. E. Tai telah mendengar jelas semua penuturan Giyok Hieto Jin di dalam tadi. Ia ingat benar Giyok Hie mengatakan bahwa Rit Han Siang Jin yang sudah memahamkan seluruh kitab Kiyu Teng Jin Keng setelah ke Su Kihong, setelah berbulan-bulan baru kembali lagi. Dari sini ia lantas memikirkan bahwa Kiyu Teng Jin Keng itu kalau tidak terjatuh dalam tangan orang-orang Kim Cho A. Bun di puncak Su Kli Hang tentu masih ada di puncak Kiyu Teng Hong. Tapi, kalau mengingat lagi bahwa Kiyu Teng Jin Keng dan Kiyu Teng Hong sama-sama mempunyai kata-kata Kinteng maka kemungkinan lebih besar kitab itu ada di Kiyu Teng Hong. Maka ia segera mengambil keputusan tetap hendak lantas pergi ke puncak Kiyu Teng Hong dulu dan mengadakan penyelidikan di gunung itu. Di samping itu ia juga takut kalau-kalau sampai kejadian Kiyu Teng Jin Keng terjatuh dalam tangan orang lain, apalagi kalau sampai orang itu dengan menggunakan Kiyu Teng Jin Keng itu kemudian hari mengacau dunia, tentu ia sebagai ketua harus sanggup mengatasinya. Tapi, untuk itu dengan kepandainya sekarang, mana mampu ia menghadapi orang itu? Maka cepat-cepat ia menggerakkan kakinya. Tapi baru beberapa tindak ia melangkah, mendadak dari luar tampak si pedang tumpul mendatangi dengan jalannya yang sempoyongan. Rupanya luka lama si pelajar tua ini belum sembuh sama sekali, lalu sudah ditambah luka-luka baru pula. Pelajar tua itu begitu melihat B.E.Tai lantas berteriak-teriak. Hai kasih bocah ini masih bisa enak-enakan di sini? Lekas kau naik ke puncak Kiyu Teng Hong sana dan cepat. Kalau nanti si tua pendek celaka karena kau aku cuma mau tahu dari kau sendiri. Seketika itu wajahnya B.E.Tai berubah pucat cepat-cepat anak muda ini menanya. Apa? Di sana sudah terjadi pertempuran? Si pelajar pedang tumpul saat itu merasakan kakinya lemas sekali ia lantas terduduk numperah di tanah. Tapi meskipun demikian ia masih berdaya sedapat mungkin hendak bangun lagi untung keburu dicegah oleh B.E.Tai. Paman pedang tumpul, kau istirahatlah dulu. Jangan khawatir, aku sekarang pergi. Berbareng dengan ditutupnya kata-katanya ia sudah lompat melesat jauh menuju ke puncak Kiyu Teng Hong. Ketika badannya masih berada di tengah udara ia berkata pula. Giyok Hie Siok Chou, tolong kau capaikan diri menyembuhkan lukanya. Sekejap saja, begitu suaranya berhenti, orangnya sudah tidak terlihat lagi. I.S. Yao Yeo melihat mukasi pedang tumpul sesaat, menoleh mengawasi Giyok Hie Tujin yang sedang berdiri termangu-mangu, kemudian lagi dilihatnya keadaan di sekitar kelenteng C.E.Tiao Kan yang angker suasananya. Orang yang biasanya hidup bebas seperti Nona ini tak mungkin akan betah berdiam lama-lama di kelenteng sunyi sepi ini. Maka Noah pengemis ini sambil berteriak keras badannya sudah melesat ke arah mana B.E.Tai menghilang tadi. Saat itu si pedang tumpal sedang merintih-rintih menahan sakit. Mulurnya mengoceh sendiri. Pantas kalau si tua jari sembilan mengantapkan anak darahnya berkeliaran di dunia Kang O? Kiranya bocah perempuan itu juga sudah memiliki kepandayan yang berarti. Titik. Tanda petik. Tapi mendadak ia lompat berjingkrakan sambil berteriak-teriak. Arak. Lekas Dewa Arak kembali. Apa kalian tidak dengar tadi si bocah Chiang Bun Jin kalian perintahkan kalian apa? Dia tadi suruh kalian layani aku baik-baik. Sekarang lekas bawakan Arak untukku. Tanda petik. Giyok Hie Tujin menggoyang-goyangkan tangannya seraya berkata. Semua anak murid Hoasan kalau tidak mendapat perintah dari aku si orang tua jangan sembarangan keluar dari C.E. Tian Koan. Sekarang semua kembali ke tempat penjagaan masing-masing. Mendengar perintah tersebut sekalian tusu yang mengerubung di situ lantas bubar dan berjalan masuk ke dalam kelenteng C.E. Tian Koan yang amat luas. Kini dilenar pekarangan hanya ketinggalan Giyok Hie Tujin. Pedang tumpul yang sedang terluka dan satu orang tusu muridnya Giyok Hie Tujin. Seng murid ini agaknya sedang menanti perintah lebih lanjut dari gurunya. Giyok Hie Tujin sendiri lantas lompat menghampiri si pedang tumpul sambil berkata. Kalau Meta Pinca belum lamur, kau tentu adalah si pelajar pedang tumpul yang sudah sangat terkenal itu. Kau sekarang dalam keadaan terluka berat, masih mau berusaha dari tempat begitu jauh mencari Chiang Bunjin. Ah! Dasar Hoasan Pei yang harus masih harus jaya. Setelah berkata demikian, dari dalam saku bajunya ia lalu mengeluarkan satu botol kecil berisi obat berwarna merah yang lantas diberikan kepada si pedang tumpul seraya berkata. Obat Kiyu Teng Tan ini adalah hasil ciptaan Guru Pintu sendiri meski masih belum mampu membangkitkan kembali orang yang sudah mati, tapi kekuatannya tidak kalah dengan soat liannya orang-orang Tian Sanpei. Terhadap luka-luka dan penyakit dalam lain pintu berani tanggung obat ini cukup bisa mengeluarkan hasilatnya. Si pelajar pedang tumpul menyambuti obat pemberian tersebut menciumnya berulang-ulang. Mendadak ketawa bergelap-gelap. Tapi tak lama setelah itu sudah kembali pula pada sikapnya yang wajar, sebagai seorang pelajar. Sambil mengacung-acungkan jari jempolnya pelajar tua itu berkata. Sungguh bagus Hoa San Kiyu Teng Tan. Aku rasa obat ini tidak ada keduanya dalam dunia. Aku si pedang tumpul, atas ketulusan hati Toti yang suka memberi obat ini cuma bisa mengucap terima kasih saja aku si pelajar jorok ini. Mana ada itulah laki menerima barang begitu berharga? Harap Toti yang suka terima kembali obatmu ini. Ia bicara demikian dan tangannya juga lantas mengasurkan obat pil merah itu balik pada pemiliknya. Giyok Hieto Jin yang melihat itu agaknya merasa kurang senang. Sambil tarik muka asam ia berkata. HMM. Pelajar pedang tumpul mendapatkan namanya yang begitu harum. Kalau begitu bukan karena kelakuannya yang budiman. Apakah setiap memberi sesuatu pada orang itu selalu mengharap balasannya? Kau harus tahu dalam hal ini, ya. Kalau Pinto mau dikata menghendaki balasan, nah. Ketua partai kami yang masih muda belia itu sangat membutuhkan bantuan tenagamu, kau si pelajar pedang tumpul. Maka kau terimalah QT ikhtan ini. Pinto rela menyerahkan barang kecil yang cuma beberapa gelintir dan tak ada harganya itu. Kau telanlah segera. Selama ia bicara tangannya menolak pemberian balik obat tuya sendiri. Ia menyurung obat di tangan si pedang tumpul itu sampai mendekati mulut pelajar itu. Ia juga dapat berbuat demikian karena pada saat itu si pedang tumpul sedang menderita luka-luka dalam yang tidak ringan. Tampak si pedang tumpul ragu-ragu sejenak, agaknya ia sedang memikirkan kata-kata Giyok Hieto Jin tadi. Akhirnya setelah berpikir bolak-balik ditelannya juga obat warna merah tersebut. Lalu sesaat setelah itu tanpa pamit dan tapa mengucapkan terima kasih lagi ia berlalu meninggalkan kelenteng C.E. Tian Kuan dengan jalannya yang masih berjingkluk-jingkluk. Dia masih juga merasakan payah dalam perjalanannya itu tapi terus dipaksakan. Sebentar ia sudah merasakan penyakitnya agak kurangan, dan ia dapat berjalan secara leluasa dengan tindakan wajar. Selang sesaat lagi ia sudah dapat berlari-larian sangat pesat untuk di lain detik lenyap di tikungan satu jalan sempit yang teraling pohon-pohon tebal. Saat itu Giyok Hieto Jin baru bisa menarik napas lega. Ia lantas menoleh ke belakang dan berkata pada muridnya yang telah menantikan padanya sekian lamanya. Chiang Bun Jin B.E. Cai mempunyai bakat baik untuk jadi pemimpin. Kepandainya pun sudah tinggi dan kecerdasannya luar biasa. Rasanya tidak sukar untuk kita dapat mengembalikan nama baik partai kita atas bini-bingnya. Maka itu semua anak murid Hoa San P.E. diharuskan tunduk dan taat pada perintah Chiang Bun Jin kita itu. Beritahukan apa yang kukatakan tadi pada sekalian. Sutei juga akan segera berangkat ke Kinteng Hong. Dan semua apa yang ada di sini kuserahkan padamu. Bertindaklah secara bijaksana. Aku pergi. Begitu kata-katanya berhenti, sekali tampak lengan bajunya yang lebar mengebas, tau-tau orangnya tidak terlihat lagi menghilang di antara banyak pepohonan lebat. Imam tua ini pergi meninggalkan kelenteng C.E. Tian Kuan dengan maksudah hendak mengawasi tindak tanduk ketua mudanya yang baru sekalian untuk menjaga keselamatannya apabila keadaan sangat perlu. Mari sekarang kita tengok kembali keadaannya B.E. Tai. Ketua Hoa Sanpei ke-26 ini sedang pergi dengan berlari-larian dan sejak meninggalkan kelenteng C.E. Tian Kuan, dengan gerakan lincah dan gesit dalam sekejapan saja sudah berada di samping gunung Kiu Tengbong. Selama di dalam perjalanan, pikirannya selalu dikerjakan. Ia merasa heran. Pada pikirnya, apa yang ia tahu, selain sembilan tiang batu yang pernah dilihatnya, tidak ada lubang mampun goanya. Di mana Kiu Teng Chin Keng disimpan ia masih belum tahu. Dalam melamunnya, dari jauh matanya mendadak dapat melihat itu sembilan tiang batu tinggi yang seolah-olah hendak menyaingi tingginya puncak gunung Kiu Teng Hong. Di bawah tiang-tiang batu tersebut tampak Li Tian Kau yang paling dulu dikenalnya, tidak jauh daripadanya ada lagi seorang usia pertengahan berwajah hitam. Dua orang ini masing-masing dikawal oleh Gautong Sin Khao dan dua orang tinggi besar, yang jauh lebih tinggi dan lebih besar dari pengawatkannya Li Tian Kau. Li Tian Kau didampingi oleh satu wanita cantik bagai bidadari, sedang si orang hitam diapit oleh dua orang tinggi besar yang masing-masing sebelah matanya sudah tidak ada. Sebentar tampak Li Tian Kau mengangkat tinggi-tinggi sebuah tiang batu dan sedang mengawasi bagian akar-akar dari baru tersebut. Begitupun, orang hitam tadi yang masih memeluk satu tiang batu lain kini sudah mengangkat naik batu itu ke atas dan juga sedang mengamat-amati bagian bawah batu tersebut. Tidak jauh dari tempat kelima orang termaksud berdiri, kelihatan lagi empat orang lain yaitu Giyok Cheng, Giyok Hian, si putih kurus dan si kakek pendek Yau Kiyokong. Empat orang yang disebut belakang ini sedang berdiri bagai patung tidak bergerak, juga tidak bicara. Keadaan orang-orang itu mirip patung kalau tidak ada pergerakan biji mati mereka yang sebentar mengawasi Li Tian Kau dan pada lain saat sudah melirik si orang hitam. Perlu kiranya diketahui orang hitam ini sebenarnya adalah satu orang kuat dari golongan hitam yang namanya sudah sangat terkenal, yaitu Kong Sim Au, ketiga dari satu partai besar Tiang Pek Pei. Orang itu biasa dipanggil nama julukannya, Hei Esien Kun. Be E Chai yang sudah mengenal dua orang kuat itu tahu, satu saja sudah sukar dilayani, apalagi kini sekali muncul dua-duanya. Ia tidak tahu kera bagaimana menghadapi mereka itu nanti. Tetapi di samping pikirannya itu ia juga tidak berani berayal. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga dan mempercepat larinya. Sementara itu Li Tian Kau di atas dahinya telah mengucurkan banyak keringat, begitu pula keadaannya Hei Esien Kun si orang hitam. Rupanya mereka ini baru habis melakukan pertempuran sengit dalam waktu cukup lama. Be E Chai dari jauh-jauh sudah dapat melihat muka tegang orang di atas puncak, diam-diam dalam hati berpikir. Ada. Apanya sih di bagian bawah tiang-tiang batu? Kenapa orang-orang itu sampai kesudian mengangkat-angkat tiang-tiang batu yang begitu besar dan beratnya? Aku tidak akan biarkan mereka terus beraksi akanku cegah mereka sebisa-bisanya. Tapi kekuatan Li Tian Kau seorang saja sudah hebat begitu, untuk melawan dia seorang saja rasanya aku harus sanksikan kemampuanku. Sekarang ada lagi itu orang hitam yang mungkin adalah itu orang dalam joli dan kata orang-orang kekpang salah satu tokoh berpengaruhnya tiang-tiang pek-pei bagaimana aku sanggup melayani mereka dua orang kuat itu. Mendadak hatinya tergerak. Eh, apa mungkin Kiu Teng Chin Keng ditulis di bagian bawah dari tiang batu itu? Apa tidak boleh jadi sucaunya sengaja menulis di situ, dari ya? Cocok dengan kata-kata kunci pengambilan Kiu Ieng Chin Keng. Celaka. Memikir sampai di sini, ia lantas bergerak lebih cepat saat itu dilihatnya senyum masih terkilas di wajahnya Li Tian Kau. Ketika ia mengawasi Hek Ie Sin Kun, orang hitam ini sedang mesem-mesem. Perlahan-lahan dua orang itu menaruh tiang batu di tangan masing-masing ke tanah keduanya lalu saling pandang sejenak, lantas ketawa bersama. Di lain saat tiba-tiba tampak kek Ie Sin Kun mengangguk-angguk sedang Li Tian Kau menggeleng-gelengkan kepala. Mendadak dilihatnya Li Tian Kau mencengkeram tiang batu yang dipegangnya. Semua kejadian disaksikan tegas oleh Be E. Tai. Benar-benar ia tak habis mengerti. Apa yang sedang mereka kerjakan di situ? Sungguh aneh kelakuan mereka pada penglihatan anak muda kita. Mendadak terdengar suara Li Tian Kau ketawa berkakakan, kedua tangannya cepat ditarik pulang dari cekalannya, lalu cepat bagai kilat tangan-tangan itu disarungkan lagi ke muka, menggempur tiang batu di hadapannya, celaka, keluh Be E. Tai. Ia sebagai ketua Hoa San Pei, seharusnya mesti bisa mencegah perbuatan orang-orang jahat yang ingin merniu pusaka partainya, tapi... Sebentar terdengar suara pruk amatnya Ring, tiang batu di depan orang Shili itu sudah hancur berserakan. Yang kaget, bukan hanya anak muda ini saja. Empat penonton lainnya pun tidak kalah terkejutnya. Si Putih Kurus, Giyok Cheng, Giyok Hian dan Kiao Kiyukong masing-masing mengeluarkan seruan jeritan tertahan. Mereka sebenarnya tidak pernah menyangka kalau tiang batu yang demikian besarnya dengan sekali tepuk bisa hancur berkeping-keping. Belum hilang rasa terkejutnya orang-orang itu semua, tiba-tiba terdengar pula suara yang sama seperti suara batu hancur semua dibarengi. Suara tertawanya Hek Ie Sin Kun tiang batu di depau orang hitam ini sudah remuk seperti abu. Kiranya Hek Ie Sin Kun begitu melihat perbuatan litian Kau juga lantas bertindak. Kakinya menotol tanah tubuhnya melayang naik ke atas, dan... Peruk tiang batu di hadapannya hancur lebur. Ketika orang-orang yang tadi dibuat kesima lantaran terlalu kaget menengok, hanya terlihat pada Hek Ie Sin Kun melayang ke bumi di antara reruntuhan batu-batu halus. Gerakan orang hitam ini tampak lambat, tapi sesungguhnya cepat luar biasa. Si Putih Kurus adalah sebagai orang pertama yang tidak dapat menahan gelora hatinya yang ingin menang sendiri. Orang Kurus ini lantas berseru berulang-ulang. Kiu Teng Chin Keng Kiu Teng Chiu Keng sudah hancur. Mari kita bunuh dua orang serakah itu. Maju Uuu. Saat itu Be E Tai sudah hampir sampai di tempat kejadian. Keringat-keringat sebesar biji kedelai tampak mengucur di jidatnya. Semangatnya hampir terbang. Bagaimana kalau Kiu Teng Chin Keng benar-benar hancur? Bukankah ia sebagai ketua yang harus bertanggung jawab? Saat itu si Putih Knerus yang sejak tadi berkawak-kawak, kini dibarengi dengan suara teriakan kerasnya, badannya menubruk litian kau. Kelakuan orang kurus ini tidak bedanya dengan gerakan macan kelaparan. Gotong Sin Kho yang menyaksikan gerakan orang kurus ini, sudah tentu tidak mau mendiamkan saja. Sebat gerakannya, tangannya sudah menggenggam pedang yang lantas mengirim satu serangan hebat ke arah dada si Putih Kurus. Sambil menyerang ia berkata, Hai orang dari bongsan. Apa kau tidak tahu malu? Mau barang tidak mau kerja? Kalau kau mau, boleh angkat sendiri yang lain itu, kan masih banyak. Kiranya, dari antara sekian banyak orang-orang di situ, hanya litian kau dan hakiye sin kun dua orang saja yang mampu mengangkat batu yang besar-besar itu, maka si Putih Kurus yang rakus tanpa malu-malu lagi lantas menyerang litian kau hendak merampas hasil pendapatannya dan Gotong Sin Kho berani mengucapkan kata-kata pedas menyakiti hati orang itu. Si Putih Kurus yang dijengeki serupa itu bukan main gusarnya. Ia lantas berkau-kau. Hai siluman perempuan. Kalau sebenarnya orang-orang tua cam apa? Dengan susah payah aku sudah menempuh bahaya besar baru aku satu orang bisa ketemukan kata-kata rahasia untuk mengambil Kiyu Teng Chin Keng. Kenapa kalian tidak mau bagi rata hasilnya dan mau kangkangi sendiri saja? Bagaimana melihat itu aku sebagai orang terdekat dengan Ho Asan tidak merasa sakit hati? Lekas kau katakan itu betul apa tidak? Kiyo Kiyu Kong yang mendengar itu lantas tertawa berkah-kakan. Kakek pendek ini tidak melakukan gerakan apa-apa. Si Putih Kurus yang kembali di EJ orang lantas naik darah. Dengan cepat ia menyerang Gotong Sin Kiyo karena ia hendak lekas-lekas mendekati litian kau dalam perlindungan janda cantik ini. Si cantik dengan pedang di tangan rupanya tidak mau kalah seurat pun dari si Putih Kurus, maka sebentar ramailah mereka berdua bergeberak. Sementara itu, dua imam tua Ho Asan Pai Giyok Cheng dan Giyok Hian melihat Hek Ie Sin Kun dan litian kau berdua sudah menggempur tiang batu pusaka partainya. Marahnya bukan main. Oleh karena litian kau sudah dikacau oleh si Putih Kurus mereka lalu menyerbu hendak menempur si orang hitam Hek Ie Sin Kun. Akan tetapi, dua orang tinggi besar yang berpengawakan macam raksasa, berbareng telah menghadang di depan Hek Ie Sin Kun dan segera menyambuti serangan dua imam tersebut. Sebentar lantas terdengar suara benturan amat nyaring, dua imam tua yang sudah kawakan terpaksa harus mundur sampai tiga langkah karena tidak tahan menerima serangan balasan dua orang tinggi besar itu. Tapi, di pibak lawannya, dua orang tinggi besar macam raksasa tersebut yang sudah menang di atas angin bukannya. Merangsek terus musuhnya, sebaliknya malah balik lagi dan berdiri di kedua sisi Hek Ie Sin Kun dalam sikap berjaga-jaga gerakan mereka yang bertempur sama-sama cepat. Mereka cepat, b.e.tai lebih cepat lagi. Anak muda ini sudah sampai di tempat pertandingan itu. Pemuda itu tidak terus menerjang. Ia masih sanksikan kemampuan diri sendiri maka ia lantas menghampiri si kakek pendek Yao Kyu Kong. Sementara itu, ketika enam orang bertempur ramai-ramainya, Li Tian Kau dan Hek Ie Sin Kun sudah hendak mengangkat tiang-tiang batu lainnya lagi. Agaknya mereka sudah memperhitungkan kekuatan pihaknya masing-masing, dengan orang bawaannya masing-masing sudah cukup untuk menandingi musuh-musuhnya. Ia kata Ius Maju, terus dalam usahanya mencuri Kiu Teng Chin Keng. Kalau tadi B.e.tai menduga Kinteng Chin Keng diikulisnya di bagian bawah batu yang terpendam di dalam tanah, dugaan itu sama sekali tidak salah Kiu Teng Chin Keng memang sengaja ditulis di bawah masing-masing tiang batu di puncak Kiu Teng Hong, hampir di dasarnya tiang. Dan Li Tian Kau serta Hek Ie Sin Kun yang telah melihat tuyesan itu di bawah tiang batu yang dicabutnya mula-mula lantas digempur hancur lagi, yaitu ketika B.e.tai masih berada di lamping gunung. Kini B.e.tai sudah sampai di situ dan sedang menghampiri Kiu Kiu Kong, dua orang itu sudah hendak mengangkat dua tiang batu lain. Giyok Ceng dan Giyok Hian yang tidak ungkulan melawa dua raksasa itu, begitu melihat Li Tian Kau tanpa ada penjaga, lantas berbareng pada loncat menghampiri. Orang Shili itu hendak menghalang-halang perbuatannya selanjutnya, B.e.tai yang melihat itu diam-diam merasa girang. Mungkin takkan kesampaian maksud si Jai Hanam Shili mencuri lihat Kiu Teng Chin Keng, demikian pikirnya dalam hati. Tapi mendadak telinganya dapat mendengar satu suara bentakan. Tahan amat nyaring, si kakek pendek Kiu Kiu Kong sudah menghadang di depan dua imam Tua Ho Asan yang hendak mengeroyok Li Tian Kau. Giyok Ceng dan Giyok Hian melengak. Sementara itu Kiu Kiu Kong sudah membuka mulut lagi ia lantas berkata, Kalian berhenti. Kita sekarang sudah sama tahu yang Kiu Teng Chin Keng itu adanya di bawah sembilan tiang batu itu. Sekarang kalian dengar. Kalau si orang Shili atau si hitam itu, satu yang mana saja antara mereka kita rintangi tindakannya, tentu ada satu yang pasti bisa membaca habis semua, Kiu Teng Chin Keng di atas sembilan tiang batu itu. Kalau sudah begitu, itu tentu lebih bahaya akibat Tua daripada kedua-duanya kita biarkan saja masing-masing mendapat separohnya. Kiu Teng Chin Keng itu sepanjang pengetahuanku, baru kelihatan kegunaannya kalau dilatih ke semuanya. Cuma separoh, aku pastikan tidak ada gunanya bagi mereka. Maka kalau sekarang kalian mau bunuh seorang saja, siapa nanti yang akan mampu menahan seorang yang lain kalau sampai dia mengacau dunia? Apa tindakanmu ini bukan berarti sengaja memberi kesempatan pada si hitam untuk di kemudian hari meraja lelah dalam dunia Kang O? Kalau sempat benar-benar terjadi begitu, apakah kalian mampu menundukan dia lagi? Kalian pikir dulu, kalau rasa-rasanya tidak sanggup membunuh kedua-duanya, jangan kalian bunuh saja. Aku yakin. Meski aku si orang tua dan beetai si bocah itu turut. Maju bersama-sama, tidak ada gunanya. Apa pikiranku salah? Dua imam yang sedang diberi kuliah mendengar kata-kata si kakek pendek yang masuk di akal juga, lantas mengurungkan maksudnya dan segera mengundurkan diri ke tempat agak kejauhan untuk mengawasi kejadian selanjutnya. Beetai di samping yang semula mengeluh melihat cegahan Kiao Kiyukong, begitu mendengar penjelasannya yang panjang lebar lemas merasa jengah sendiri. Ia berdiri menjublak sekian, lama tanpa dapat mengatakan apa-apa. Tapi tidak demikian halnya dengan si putih kurus. Orang temaha itu meski tahu dirinya bukan tandingan Gautong Sin Khao, namun masih tetap mau mendesak wanita cantik di hadapannya itu. Bagi orang kalap ia menyerang bertubi-tubi. Tangannya bergerak-gerak menyerang Gautong Sin Khao mulutnya memaki-maki Kiao Kiyukong. Hai kasih tua bangka pendek. Aku macam kau itu orangnya yang dikata suka membela keadilan. HMM. Apa begitu pantas? Pihak sendiri tidak kau bantu dan tidak terang-terang menolong orang luar. Apa sama sekali kau tidak merasa punya hubungan dengan Hoa Sanpei? Di depan matamu kau lihat orang lalu mau merampok harta pusaka satu sahabat, kau diamkan saja. Malah ada orang lain mau membantu aku mau mengganyang perampoknya, sudah kau larang. Apa-apan itu? Cis. Setan putih seharusnya kau sendiri salahkan kepandayanmu yang tidak bisa sempurna-sempurna tidak becus menowal baju musuh. Kenapa bolehnya kau maki-maki orang seanaknya? Nah, kalau Giyok Cheng dan Giyok Hian yang mengatakan itu, baru namanya pantas. Sebagai orang-orang Hoa Sanpei asli mereka baru ada hak. Mengatakan begitu. Kau, HMM. Apa pangkatmu? Apa hubunganmu dengan orang-orang Hoa San? Mau apakah si serakah menahan orang-orang yang tidak bersangkutan dengan kau? Si putih kurus yang dicaci habis-habisan masih tak bergerak. Ia menyerang lawan tempurnya dengan sengit, sedang mulutnya lagi-lagi berteriak-teriak memaki Giyok Yiyokong. Tua bangka bangkotan keparat. Jauh gan banyak bacot. Apa kau tak tahu ketua lama Hoa Sanpei Ciegak juga panggil aku Susyok? Kenapa kau kata aku si putih kurus dari bongsan ini tak pantas melindungi barang kawan dan membela keadilan? Coba kau kata lagi. Apa salahnya aku kalau mencegah perbuatan jahat mereka? Mendengar itu, seketika kakek pendek ketiga-tiga tawa-tawa segan. Dengan sikap mengejek kembali ia berkata, HRNM, siapa di dunia yang tidak tahu kasih setan putih paling suka makan kawan sendiri dan cuma kenal membela kepentingan diri sendiri? Kau boleh kata sepuluh ribu kali kawan, kawan, terus kawan, kau boleh hilang kawan orang Hoa Sanpei. Tapi siapa yang mau percaya mulutmu yang bau busuk itu? Siapa juga yang tidak tahu dulu di depan batu kepala orangmu kau tolak mentah-mentah Ciegak yang mengharap pertolonganmu karena sedang dikejar-kejar oleh enam sutei durhakanya, baka jilid satu lembar penama. Apa tindakanmu itu boleh dihitung menolong kawan membela keadilan? HMM. Saat itu, Hek Ie Sin Kun yang dapat bertindak leluasa tanpa ada yang merintangi dengan tidak memperdulikan suara ribut-ribut di sekitarnya, lantas memasukkan semua tulisan di bagian bawah tiang batu kedua ke dalam otaknya lain saat sudah hendak memukul hancur lagi satu batu. Sedangkan Li Tian Kau karena adanya gagasan si putih kurus yang terus menerus, mau tak mau harus mecah perhatiannya. Di samping hendak mencabut terus tiang sabtunya lagi, ia juga harus mendengar cacian si putih kurus yang sengaja diucapkan keras-keras. Tapi dasar Li Tian Kau orangnya cerdas, sebentar ia sudah dapat memusatkan perhatiannya dan lain detiknya sudah dapat mengangkat tiang batu di hadapannya dan membaca sekali tulisannya waktu cepat berlalu. Sebentar lagi ia sudah hendak menghancurkan batu itu. Hang Wia Kau ke pinggir serunya. Berbareng juga tiang batu besar di tangannya melayang ke arahnya si putih kurus. Tapi orang Shili ini tak berhasil sampai di situ. Ia yang sudah sangat membenci si putih kurus begitu batu terbang, cepat bagai kilat sudah memburu benda itu dan lantas memukul hancur tiang-tiang batu terbang tersebut. Tidak ampun lagi tiang batu yang besarnya melebih tinggi dan besar orang itu lantas hancur berantakan. Kepingannya meluncur menutup semua jalan keluarnya si putih kurus. Si putih kurus ketakutan setengah mati. Senjata istimewa orang Shili itu sudah bertaburan di atasan kepalanya. Cepat-cepat ia menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah dalam usahanya menghindarkan serangan hebat tersebut. Tapi Li Tian Kau masih belum puas lagi. Dengan cepat ia lompat menubruk orang kurus itu sedang si putih kurus diserang, masih belum sadar ia sedang enak-enakan membersihkan hancur tiang batu-batu di atas badan dan mukanya. Giyok Cheng dan Giyok Hian tidak peluk tangan terus. Mereka serem tak maju dan menghadang di depan Li Tian Kau. Tapi gerakan dua orang ini sudah terlambat. Orang Shili itu dengan dua jari tangannya dengan cepat telah menotok jalan darah di perut si putih kurus. Tak ampun lagi orang kurus ini lantas jatuh terjengkang. Rupanya Li Tian Kau masih penasaran dan hasil cuma sebegitu. Ia lantas mengirim satu pukulau mematikan. Saat itu Giyok Cheng dan Giyok Hian yang datang memburu lantas menalangi orang kurus yang sudah tidak berdaya itu menyambuti serangan hebat uya Li Tian Kau. Hingga terhindarlah si putih kurus dari tangan kematian. Tapi dua imam dari Hoasan ini tidak luput juga dari bahaya. Menerima pukulan maut satu orang kuat, keduanya lantas terpental mundur terbawa angin pukulannya yang sangat hebat. Darah merah lantas mengalir membasai sudut-sudut bibir dua orang itu. Li Tian Kau yang kelakuannya sudah seperti orang kalap, lama agaknya baru ingat sesuatu. Orang tinggi besar ini tanpa memperdulikan lagi pecundangnya lantas lompat balik menghampiri satu tiang batu lain. Tapi Giyok Cheng dan Giyon Hian tak mau mengerti. Sambil memesut darah di bibir dua imam lantas mengejar Li Tian Kau. Di samping itu, Gotong Sin Kho yang melihat gerakan dua orang itu, lantas maju memapaki dan langsung mengirim satu serangan hebat ke arah mereka berdua. Ia terus mendesak sampai dua imam itu mundur dan lantas berseru memberi semangat pada suaminya. Tian Kau. Lekas kerja lagi, aku masih bisa tahan imam busuk ini. Lekas. Kau lihat di situ orang keling itu sudah menang banyak dari kau. Buruhan. Jangan perdulikan mereka ini lagi. Aku masih di dekatmu. Cepat. Li Tian Kau cepat-cepat melirik ke arah Hek Ie Sin Kun. Saat ini orang hitam itu dengan wajah tetap ramai senyuman sedang membaca tulisan di bawah tiang batu yang sudah diangkatnya tinggi-tinggi. Ia sudah mengangkat tiga buah tiang batu dan sudah selesai jaga membacanya. Sementara itu Li Tian Kau baru mau mengangkat tiang batu ketiga dan baru hendak membaca tulisannya. Saat itu juga Hek Ie Sin Kun sudah mengangkat tiang batu keempat. Gotong Sin Kho sibuk bukan main melihat perlombaan mencabut dan membaca itu. Ia sendiri yang masih terus terlibat dalam pertempuran melawan dua tosu tua Giyok Cheng dan Giyok Hian, hanya dapat berteriak-teriak saja dari jauh. Tian Kau. Hayo lekas. Lekas kau susul di akeringat mulai tampak mengucur keluar lagi di atas jidat. Li Tian Kau. Cepat-cepat orang sili ini. Mengangkat tiang batu lain, sudah pempat pula yang diangkatnya, saat itu mendadak didengarnya suara lembut halus berbisik-bisik di telinganya. Saudara Li, aku yang tadi jalan duluan, sekarang sudah sepantasnya kalau tiang batu terakhir ini jadi bagianku. Bacalah tiang penghabisanmu itu sepuas-puasnya, aku sendiri mau bakar tiangku yang terakhir ini. Suara itu meski sangat lembut, tapi bagi pendengar Li Tian Kau cukup dapat diterima seluruhnya. Ternyata Hek Ie Sin Kun Kong San yang telah menyampaikan suara dari jarak jauh ke dalam telinganya Li Tian Kau. Bagi orang lain di sekitarnya jangan harap ada satu saja yang bisa menangkap suara itu. Li Tian Kau segera mengenali suara itu cepat ia membaca. Tapi baru beberapa baris dibacanya, hatinya merasa tak tenang. Ia lantas melirik. Dilihatnya Hek Ie Sin Kun sudah mengangkat tiang batu paling akhir, tiang batu ke-9 sambil tertawa mengejek memandang dirinya. Cepat-cepat Li Tian Kau menyelesaikan hafalannya. Setelah itu ia lantas menghancurkan tiang batu tersebut dan lekas-lekas berjalan menghampiri Hek Ie Sin Kun yang sudah mengangkat dan hendak membaca tulisannya. Saudara Kong San, aku ingin sekali minta lihat barang sekejap kiw Teng Chin Kengmu di situ. Bolehkah aku baka sama-sama dengan kau? Orang yang ditanya tiada menjawab. Agaknya orang ini sedang mencurahkan seluruh perhatiannya di atas tulisan-tulisan di bawah tiang batu yang baru hendak dibacanya. Dua orang tinggi besar, gurunya Tiang Pek Kong Cu yang selama ini mengikuti Hek Ie Sin Kun Kong Senu yang serta merta sudah menghadang di depan Li Tian Kau. Satu orang tinggi dihadapi oleh dua orang yang lebih tinggi dan lebih besar. Li Tian Kau tarik muka asam. Ia lantas membentak. Hai orang-orang Tiang Pek. Kiu Teng Chin Keng bukan milik kalian. Minggir. Siapa berani terus merintangi berarti cari mampus. Cepat ke tinggir. Dua orang tinggi besar macam raksasa itu tidak banyak bicara. Mereka berbareng lantas menyerang Li Tian Kau. Gotong Sin Kho juga saat itu sudah terlepas dari libatannya dan sedang datang memburu meninggalkan lawan-lawannya. Wanita cantik lantas menalangi suaminya menyambuti datangnya serangan dua orang gurunya Tiang Pek Kong Cu dan lantas berteriak. Tian Kau jangan banyak mulut. Lekas kau sikat si keling itu. Jangan kasih kesempatan dia membaca Kiu Teng Chin Keng di situ. Hebat adalah sambutan Gotong Sin Kho, begitu dua kekuatan tenaga saling beradu, lantas terdengar satu suara gempuran sangat hebat, tiga orang terpental ke belakang masing-masing sejauh tiga laukah. Gotong Sin Kho lantas maju merangsak lagi sedang kini dengan pedang di tangan ia menikam salah satu dari orang-orang tinggi besar itu sambil membentak. Mundur. Tapi dua raksasa itu tidak dengar perintah. Bentakan wanita cantik itu sama sekali tidak digubris. Mereka lekas-lekas mendekati Kou Ksan Yan dan lantas membentuk satu garis penjagaan kuat di sekitar dirinya orang hitam tersebut. Li Tian Kau yang hendak menggunakan kesempatan tadi selagi istrinya menempur dua raksasa itu sudah terlambat beberapa detik karena ia agak khawatirkan keselamatan istrinya. Dua orang muta sebelah sudah menjaga rapat ketuanya. Gotong Sin Kho cepat membantu lagi, ia lantas mengirim satu serangan bebat dan kemudian disusul lagi dengan beberapa kali serangan-serangan beruntun. Tipu-tipu ilmu pedang keluarga si Yaw Yung Masyur juga sudah. Lantas dikeluarkan, ia menerjang hendak membuka jalan bagi suaminya. Dua raksasa yang diserang secara rapat demikian agaknya merasa terkejut juga. Serentak mereka lantas memisahkan diri, lompat ke kedua samping ketua mereka untuk meringankan tekanan pedang. Kini Li Tian Kau bergerak lebih cepat. Ia menggunakan kesempatan ini, dengan menggunakan ilmu mengetengi tubuhnya yang sudah mahir benar, dengan badan melayang-layang bagai burung kepinis terus ia menerobos masuk antara dua raksasa, buta sebelah itu. Di tengah udara ia berseru. Hang Wai! Tahan terus orang-orang itu. Jangan kualir. Lekas Kau bergerak. Jangan kasih kerapatan dia membaca. Mulutnya berkauk-kauk, tangannya bergerak-gerak menyerang ke kanan menusuk ke kiri dengan taktik mengurung ia hendak melihat dua orang buta dari tiangpek lawannya. Kembali Li Tian Kau melayang tinggi ke atas. Saudara Kong San teriaknya dalam usahanya. Memecah perhatian lawan. Aku Li Tian Kau sudah datang. Mari kita sama Rama belajar. Akur. Waktu itu tangannya pun tidak tinggal diam. Ia sudah mengirim serangan berat atas dirinya Hek Ie Sin Kun. Hek Ie Sin Kun yang saat itu tengah mengangkat satu benda sangat berat. Merasakan tekanan Li Tian Kau itu hebat sekali, ia sudah tidak keburu menghindar lagi. Tiap. Tiap kejadian tadi berlangsung sangat cepat Hek Ie Sin Kun belum lagi sempat membaca. Dua raksasa yang melihat ketua mereka dalam bahaya, tanpa ayah lantas meluruk datang membantu seng ketua. Siok siok awas. Dia datang menyerang aku. Kiranya dua guru silatnya Chang Pe Kong Chu ini adalah keponakan muridnya Hek Ie Sin Kun Kong San Yan. Pantas juga kalau mereka mau membela mati-matian untuknya, dua orang ini tanpa menghiraukan serangan Gautong Sin KHO yang sudah datang dekat benar masih berusaha hendak membantu su siok atau ketuanya. Dan karena kelalaianya ini satu di antara keduanya lantas jatuh rubuh dalam tikaman pedang Gautong Sin KHO yang sudah sengit karena tidak bisa mendapat hasil cepat. Tapi akhirnya, demi kepentingan su siok juga ketuanya, orang itu telah korbankan diri. Ia binasa seketika tertembus ujung pedang tajamnya Gautong Sin KHO dari belakang tembus ke depan dan tepat pada bagian ulu hatinya. Gautong Sin KHO lantas mencabut pedang yang menembus di belakang punggung orang tinggi besar itu dan lantas membabat raksasa buta sebelah yang lain. Serangannya sangat ganas. Ia sudah memastikan, sekali bergerak harus merengut satu jiwa. Dalam saat-saat genting itu mendadak terdengar satu suara dentuman dasyat. Tiang batu ke-9 yang tidak kuat menahan tekanan-tekanan dua jago kuat kelas 1, telah hancur berkeping-keping sebelum ada yang sempat membaca tulisan di bawahnya. Dan kejadian ini pula lah yang telah melepaskan si raksasa buta sebelah dari cengkerman maut Gautong Sin KHO. Orang buta ini luput dari tangan kempitan karena tepat di hadapannya meluncur satu reruntuhan batu cakup besar yang menahan dan menggeser ke samping serangan Gautong Sin KHO yang hebat. Di lain pihak, karena sama kuat sama dasyat, Hei Sin KHO pihak terserang dan Litian KHO pihak penyerang kedua-duanya sama-sama terluka parah. Mereka pada jatuh terduduk di tanah. Be E Tsai yang menyaksikan semua kejadian dan sudah hendak turun tangan sejak tadi, tapi karena terus-menerus dicegah oleh si kakek pendek Gautong KHO maka melihat kejadian terakhir ini ia hanya dapat menelan ludah sambil memejamkan mata. Ia tidak tahu mengapa Kiao Kiu Kong mencegah ia bergerak, tapi karena ia sendiri merasa pengalamannya masih kurang luas, maka dengan apa boleh buat halnya menurut perintah orang yang lebih tua dan boleh diandalkan itu. Habis sudah Kiu Teng Chin KHO hari ini. Bagaimana aku harus bertindak selanjutnya nanti? Apa kata orang-orang Kang O nanti kalau tahu aku ada di sini dan tidak turun tangan? Ah, demikian kata Be E Tsai dalam hatinya. Matanya terpejam sulit rasanya untuk ia bernapas. Sementara itu, Li Tian Khao yang jatuh terduduk, jatuhnya tepat di samping keponakan murid He I Esien Kun. Tapi orang yang disebut belakangan ini karena lebih dulu dapat melihat keadaan susoknya yang sangat mengenaskan, maka tidak mau memperdulikan apa lagi dan terus lari menghampiri ketuanya dan terus menjaga di sisinya He I Esien Kun. Gotong Sin KHO sendiri seketika itu lantas melepaskan mangsa yang berada di depan matu ia lantas memburu dan menubruk suaminya. Tapi ia segera sadar di mana dan dalam keadaan apa waktu itu. Maka cepat ia bangkit dan terus berjaga-jaga juga di samping tubuh suaminya yang sudah terbaring. Dan Be E Cai yang melihat itu, hanya berbagai patung, ia tidak bisa berbuat apa-apa kiu teng cin keng yang tertulis di bagian bawah dari sembilan buah tiang batu di atas puncak kui teng hang kini boleh dikata sudah habis ludas sama sekali. Delapan bagian empat-empat sudah terbagi merata antara Li Tian Khao dan He I Esien Kun. Dan sisanya satunya yaitu yang kesembilan juga akhirnya turut musnah, ikut lenyap dalam hancuran batu bersama-sama yang lain. Mendadak pemuda ini merasakan ada apa-apa yang aneh dalam tangan kiaw kau kong yang sedang menggenggam tangannya. Cepat ia menoleh. Kakek pendek ini sedang mengawasi Li Tian Khao dan He I Esien Kun bergantian. Hatinya bercekak. Diam-diam ia berpikir. Kinteng cin keng sudah hilang ludas kau kong-kong, kakek kiaw, ini mau tunggu apa lagi di sini kenapa orang tua ini masih belum mau pergi juga? Tanpa merasa akhirnya ia juga menoleh lagi mengawasi dua orang yang sedang terluka parah itu. Wajah mereka yang tadinya pucat bagai tak berdarah kini sudah mulai bersemu merah. HMMMMM. Kalau begitu kiaw kong-kong lagi menelili dua orang itu siapakah yang akan lebih cepat baik dari luka-lukanya? Aku pikir kalau dilihat dari kekuatau dua orang tua yang tampak berimbang, mungkin sudah ditentukan dari sekarang siapa yang akan lebih unggul. Tidak antara lama, He I Esien Kun sudah membuka matanya sambil tertawa bergelak-gelak. Ia juga lantas berkata, aku sangat berterima kasih mendapat perhatian besar dari saudara Li. Semua barang antara saudara tadi akanku kembalikan berikut bunganya sekali ini kau sambut. Orangnya masih duduk bersila, serangan sudah meluncur keluar dari dalam tangannya. Tidak percuma He I Esien Kun sebagai ketua satu partai besar, meski di dalam hati ia sangat membenci Li Tiao Kau, tapi di luar masih bisa memperlihatkan senyuman yang manis, sikapnya pun wajar. Di lain pihak, Li Tian Kau yang tinggi besar, dengan wajah senyum-senyum simpul dan masih duduk, juga lantas menyambuti serangan jago tiangpek tersebut. Sayang He I Esien Kun menyerang sambil bersila, lagi pula kekuatannya belum pulih seantaranya, hingga serangan yang cukup hebat itu dengan mudah dapat dipunahkan oleh Li Tian Kau. Dan orang Shili ini sendiri yang juga sedang menderita luka-luka tidak ringan selain memunahkan serangan lawannya barusan, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ia merasakan serangan lawan ini hebat, dadanya bergolak. Hening agak lama. Dua orang duduk bersila tak bersinara. B. E. Tai Kiao Kiu Kong dan dua tosu tua Giyok Cheng dan Giyok Hian, sementara ini si putih kurus masih tidak sadarkan diri, kesemuanya lantas melihat Li Tian Kau, mereka lihat jago tiangsan ini masih tetap duduk sambil bersenyum-senyum, satu senyuman yang dipaksa. Mendadak terdengar He I Esien Kun kembali berkata, Ini ada satu lagi. Kau boleh siap-siap. Aku akan segera mengirim kembali barang-barang yang kau tolak tadi. Jangan banyak omong. Kalau mau kau boleh segera mulai. Sekarang dengan segala senang hati barangku itu akan ku terima kembali. Gotong Sin KHO tahu dua lawanan itu kembali akan bergeberak, Begitu pula halnya dengan raksasa itu sudah sadar bahaya belum berlalu, masing-masing pada kuatirkan pihaknya sendiri, namun karena kekuatan mereka masih belum cukup untuk mencegah satu kejadian hebat, maka dengan terpaksa dan apa boleh buat keduanya lantas menyikir jauh memberi tempat lebih lebar bagi mereka yang akan mencari keputusan terakhir. He I Esien Kun masih coba-coba merendah. Saudara Li, katanya. Saudara yang telah lama tersohor dalam dunia Kang Oung tentu punya kepandayan sangat sempurna. Aku yang rendah di sini karena merasa kepandayanku sendiri serba tidak berkecukupan, masih mengharap welas asimu, mohon suka diberi muka terang sedikit. Sudilah saudara memberi kelonggaran barang sejurus dua jurus. Sebenarnya sungguh licik sekali perbuatan He I Esien Kun ini. Ia sudah mengucapkan kata-kata hendak menyerang, tidak lantas menyerang, malah sebaliknya dengan kata-kata merendah memanjang-manjangkan bicaranya ia yang memang merasa kekuatannya belum pulih seluruhnya, Sengaja hendak mendulur tempoh. Litian kau masih tetap di tempatnya. Dengan suara dingin ketus ia menjawab. Saudara Kongsan, dengan kepandayanmu yang tinggi dan kau pernah dapat nama bagus serta pernah dijagat malang melintang dalam rimba persilatan, perlu apa mesti merendah di depanku begitu rupa. Lagi juga antara kita masih susah diputuskan siapa bakalan kalah dan siapa akan. Lebih unggul satu. Maka aku harap saudara bicara tidak begitu merendah. Kata itu, He I Esien Kun sudah berjalan maju lagi tujuh tindak menghampiri musuhnya, kini jarak antara keduanya sudah dekat sekali. Semua orang yang menyaksikan cukup mengerti sebentar lagi pasti He I Esien Kun yang telah menahan amarah akan membuka serangan pertamanya dengan ilmu yang entah sampai di mana tingginya. Hati para penonton sudah kebat-kebit. Tidak ada seorang pun juga yang berani buka mulut mengeluarkan suara. Meteka terus menantikan perkembangan selanjutnya. Entah apabila pertandingan itu betul-betul dilangsungkan nanti, siapa unggul dan siapa yang akan menderita kekalahan. Li Tian Kau segera mempersiapkan diri berjaga-jaga dalam menghadapi satu jago kenamaan. Meski di luar tampak ia masih berdiri tenang-tenang saja, namun ketegangan dalam hatinya hanya ia sendiri yang tahu. He I Esien Kun kembali melangkah maju setengah tindak. Di wajahnya mulai tampak romen tegangnya. Mulutnya berkemak kemik entah apa yang diucapkan. Sebentar lagi kakinya digeser maju setengah tindak. Dari mulutnya mulai terdengar suara yang sukar dimengerti, suara itu terus melengking tinggi. Li Tian Kau tetap berdiri tak bergerak. Matanya memancarkan sinar tajam, tidak jarang terdengar suara dehemannya, sungguh menyeramkan suaranya dua orang itu. He I Esien Kun tiba-tiba tertawa panjang sambil menyerang Li Tian Kau dengan tangan kosong. Li Tian Kau juga lantas mementak keras. Ia menyodorkan kedua telapak tangan saling bertempelan. Mereka sedang mengadu kekuatan, mengukur tenaga masing-masing. Asap putih tampak mengepul di atas kepala dua orang yang selang bertanding. Wajah keduanya sebentar-bentar berubah-ubah tak menentu. Be E Chai yang menyaksikan itu berdebaran juga hatinya. Ia agaknya sudah dapat menduga bahwa dengan kekuatan dua jago yang hampir berimbang itu mungkin kedua-duanya akan terluka parah. Ia lantas melirik Gou Tong Sien Kau. Wanita ini dengan badan gemetaran melihat suaminya yang masih tidak mampu berbuat suatu apa terhadap lawannya. Di lain saat anak muda ini lalu menoleh memandang raksasa itu, orang tinggi besar ini sedang mengepal-ngepalkan tinjunya, keringat dingin sudah membasahi dahinya. Bersama pada saat itu, Li Tian Kau dan He Ki E Sien Kun berseru berbareng awas lantas terdengar satu suara menggeleger yang amat dasyat. Debu dan pasir pada beterbangan. Kedua orang itu sama-sama terpental mundur sampai tiga tombak jauhnya untuk kemudian mereka sama-sama rubuh bergelimpangan. Akhirnya, Li Tian Kau, begitu pula He Ki E Sien Kun masing-masing dengan muka pucat pasi seperti mayat, kedua-duanya pada menggeletak di atas tanah di puncak gunung Kiu Teng Hong. Gotong Sin Kho dan itu raksasa buta sebelah, berbareng pada menubruk masing-masing suami dan ketuanya. Lambat-lambat tangan mereka ditempelkan di atas dada dua jago yang telah tidak berdaya itu, napas dua orang yang disebut belakangan ini sudah sangat lemah terdengarnya. Gotong Sin Kho ketika itu berjongkok menempelkan telinganya di atas dada Li Tian Kau. Tapi mulutnya membisu. Mungkin wanita ini tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, ia diam saja menunggui suaminya. Sif. Kim Cho Abun. B. E. T. Satu Ek Yau Kong. Giyok Cheng dan Giyok Hian empat orang yang melihat seluruh kejadian yang berlangsung di situ, tidak ada yang bukan suara, juga tidak ada yang berani bergerak. Mereka agaknya sudah dibikin kesima. Meski dua jago itu sama-sama terluka dan keduanya sudah tidak berdaya, hingga mudah sekali kalau mereka mau bergerak membinasakan dua jago kuat itu, tapi mereka diam saja sekian lama. Yang sudah pasti, Kiao Kiyokong dan Giyotai tidak akan bergerak dalam keadaan serupa itu. Dan meski B. E. Tai hatinya panas sekali, juga masih dam saja menampak kejadian yang terbentang di hadapan matanya. Selang sesaat. Giyok Cheng Dao Giyok Hian, dua imam setelah kasak kusuk sebentar lalu pada maju menghampiri Hek Ie Sin Kun yang tidak berdaya. Kiao Kiyokong yang melihat itu lantas maju juga, kakek pendek ini lantas menghadang mereka sambil membentak. Tunggu sebentar. Terima kasih telah menonton!